game pertama alter ego versus One gila guys ini gua masih ga live ya ya kalian tau sendiri lah gak usah gua jelasin lagi ini aja ya gua nontonnya tuh telat guys gua sengaja telat ya mungkin kayak tadi gua lihat tuh menit 4 gua mundurin gitu ya enggak berhenti-berhenti capek gua wah ini dua tim yang bisa dibilang top-two tim terkuat sekarang di MPL coy jadi ini bisa dibilang eh med superkerat ya gila Riko Riko kiboy kiboy dikasih Matilda lagi nih Matilda Fredrim Faramis Cici Claude sedangkan musuh disini ada Odette Ruby Bruno dari draft sama-sama kuat dari dari draft sama-sama kuat by lapu-lapu disini juga enak ketika lawan Faramis terus Odette juga oke kok bers banget kan gua suka Odette sih guys udah gua suka barat Ruby juga bagus Bruno juga oke di sini sama-sama kuat sih kalau untuk dari segi draft ya kita mau indraf ya bener-bener imbang banget coy cuma mungkin dari Onyx diuntungkan karena mereka punya Faramis cuma dari si alter ego nya juga ada Odette dan juga ada lapu-lapu ya jadi bisa dibilang eh menjadi solusi lah buat Faramis gila gua kalau sendiri tuh bener-bener harus teknis keren gitu ya nanti guys ya kalau misalnya gua udah balik lagi ke studio lama baru kita seperti normal nggak lama lagi seharusnya mungkin ya dua tiga minggu jadi kalau kayaknya nanti fly of ya oke gitu Tertelis ini jointes langsung saja menerang kumar Oh tapi kecepatan wihihi masih dapat first blood dari seorang bye itu ditutup anjir kita lihat siapa ah tiba-tiba itu loh widi widi Nino mencoba mengoutplay cewek tapi tidak bisa malah balik di outplay oleh cewek anjir Cuma jujur guys ya tanpa mengecilkan hati semua Sonic gue sangat meneku Alter Ego biar season ini tuh nggak apa ya ada pesaingnya gitu Onyx lo let's go Alter Ego Alter Champs cuma ya gue tetap itulah maksudnya kayak tetap netral lah cuma kayak untuk pertemuan pertama ini gue pengen Alter Ego mungkin kalau Alter Ego menang bakal selusinnya ya Oke masih sangat imbang gila Nino tapi yang gue lihat ya Nino ini improve-nya benar-benar luar biasa sih Nino dibandingkan dulu nggak tahu itu apakah efek dari adanya Clyde juga dan tas tapi itu pasti enggak Oke kita lihat di sini keyboard uh kesana dia anjir perbedaan yang berbeda kenapa karena Hai gila di top so rubinya 20 detik total tapi Alter Ego sih bisa dilihat dari sejauh ini menit empat improve-nya mereka emang di sini luar biasa gila banget guys emang udah berpengaruh banget ya datangnya tas dan kred ya dan tugas dari Boots bersama dengan Pai sekarang siapa yang pertama dari tas juga yang dapet oke Tartal sudah mulai dicolek-colek Wah ada perangkartel lagi nih versus tas retribution yang sama-sama juga on point dan gila kred tapi eh hero poolnya luas juga ya woi cancel krednya tas dikocokin Boots masih ada netherrame Udah tasnya mati siapa kira-kira Pai mendadak didapatkan oleh pelan-pelan survei gila galak Oh sans-sans masih ngekill Odette dong udah 401 lapu-lapu dari survei gila ngeri banget subah Paisy di season ini aku enggak tahu ya dia lagi mode set boy atau apa tapi ngeri banget cewek dia masih purif sih dibalikin dong dibalikin dong berusaha untuk mendapatkan satu poin kilo ataupun balasan kasih buang flikr ceweknya buang purif yang masih menunggu juga power Oke sih untuk buang purifnya berani banget no no anjir galak banget ke arah dari Bruno karena Bruno lebih memilih untuk kabur terlebih dahulu tapi satu-dua tapi Bruno yang menang ya landing face nya lawan cloudy ya jadi itu udah oke but masih memainkan yo 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 mati dong butuh udah mau kan saya juga mati masuk lagi balik siasih gila Pai 502 main lapu kayak gini Pai gila Pai udah berasa udah berasa hardcore banget anji lapunya wah ngeri banget ini alter ego versi sempurna apakah akan balik ke alter ego season 6 yang dimana yang mereka hampir juara ya mereka tidak fokus untuk langsung ke turtle tapi mereka tarik puluh di sana mereka menjadikan kaya ngeri banget sih untuk mereka bisa memenangkan teamfight tadi terlihat bagaimana busnya di pecundangin bener-bener 022 lho bus lah khairi 021 guys bedanya sih tapi masih lebih dikit ya levelnya beda level doa network juga masih 3000 Onyx lah Onyx OSB Onyx mau kayak gimana pun mereka tinggal early networknya nggak jauh cuma dari match kemarin dan hari ini guys kelihatan kan Onyx di early itu dia udah mulai dikejar oleh tim-tim lain paling coy udah mulai dikejar ini yang pertanda sebenarnya buruk buat Onyx ya mereka harus lebih improve lagi berarti kalau biasa Onyx bener-bener ngandangin banget kan dan ini pun Onyx juga dengan pilihan roster utama mereka nih roster five men mereka kan leh pai juga sehingga sekarang pai dia sudah bisa antara swap lane atau bisa untuk join timpannya membiarkan Nino untuk harmi dan ini susah juga ya untuk bisa ngepanis banget tapi retribution dikeluarkan Lord 37 tertanya cuma dua doang ya berarti ya sama-sama tapi dari topnya kasih anjir itu gua bilang apa guys Odet itu sakitnya ya ke level najis sakit banget Odet tuh sakit banget kalian nonton sering nonton gua live tuh gua tau lah kalau gua seneng main Odet ya enak banget coq udah ada dirasih itu guys bergerak sih presionnya rumah yang tinggi kiboy anjing sakit banget brunonya wah didot tapi sirpainya mendadak masuk ke bagian terdari ke memulai jalan dapet apura di area tersebut kairinya masih bisa bertahan di dalam satu auto tari yang ada di arabi tapi miskin gila gak ada yang mati airnya guys what up play wah itu bener-bener ganti-ganti ane beinnya eh terus satu suaranya luar biasa sih bener-bener luar biasa ini ae bisa dibilang komunikasi mereka udah jauh-jauh improve banget ya rapih loh masih mereka coba ngedive tapi kayak gak ada yang mati dan malah ngekill dua dari Onyx itu tuh maksimal banget Onyx ya ini kita ngomongin Onyx ini ya gila 5000 beribu network wah Alter Champs ini saatnya season ini saatnya kalian bener-bener memberikan semua dukungan semua yang kalian bisa keluarkan ya untuk Alter Ego sih karena menurut gue ini Alter Ego chancenya sangat gede banget nih untuk bersinar di season ini kalau mereka konsisten tetap mau sejaga apapun lu kalau nggak konsisten mah ya longsor ya sejauh ini Alter Ego masih belum ada blunder masih disiplin banget gameplaynya Odetnya langsung jenius sama glowy bener-bener banget nih siapapun biasanya mau dibersi oleh si Odet sih masih masih bersabar objektif gameplay dari Alter Ego masih rapi banget juga berasa aneh sih ngeliat AE nggak ada blunderan nying hahaha gila loh bawahnya dapet atasnya dia juga bagus beratnya untuk Onyx pilih sisa in the return uh tarikan dari rasi tapi masih aman ya masih ada Matilda masih ada Faramis juga selamatlah sudah andai tidak ada Matilda kliennya pun masih sabar banget tadi dia nggak ulti-anian baru tuh mati dong kiboynya guys bersenya-bersenya ini ini bener-bener gila ya mereka ada Bruno dan Odet itu nggak akan nahan lu mau bikin gimana pun juga kecuali udah late game itu pun nggak akan setahan itu sakit tuh lu lihat anjir si apa namanya lemparan permen itu ke cewek sakit banget loh satu satu Lord ilang tengah ilang bawah rugi banget onyx rugi sekali kalau misalnya kita ngeliat onyx ketika lawan beren hal yang lumayan normal ini kayak giniin oleh AE tapi asisnya cuman satu poin juga cuman satu tapi lihat bagaimana sinergi empat hero yang lainnya dari 35 rightnya juga Lord 30 Onyx harusnya lepas satu tarikan dari I'm offended di combo dengan swansong itu satu yang bisa hilang bahkan area ini harusnya lepas mereka defense paling farming-farming dalam karena kalau mereka coba ya sebenarnya bisa sih resiko ya tapi terlalu besar resikonya ini enggak dulu ya sepadan banget kalau besarin resikonya dulu kalau kayak gitu tapi apa er ya kiboy cuman bisa nge-manggil satu orang doang betul-betul harus dengan adanya pemanggilan yang tepat karena oke lah cewek disitu punya betul mirror image tapi kita lihat bagaimana cewek tadi di atas itu dia nggak expect dengan damage yang begitu besar langsung-langsung split atas mereka udah lepas sih nggak mungkin udah nggak mungkin mereka coba dapetin advantage di atas tuh untuk ngecilin gap dari apa namanya networknya Lord yang lagi-lagi datang dari onyx kecuali nanti ini kalau misalnya gue yakin sih nggak yakin juga sih 10.000 ya tapi onyx sih cuma masalahnya kalau kemarin yang pas game Gord itu gua tahu maksudnya kayak gua bisa bilang onyx kuat di high ground itu karena mungkin ya ya mereka punya Gord kan cuma kalau untuk sekarang ya high groundnya nggak ada ya bisa dibilang ya high groundnya nggak ada bisa dibilang untuk onyx itu yang betul-betul biasa-biasa banget dan di sini alter ego hero nya perang banget damage nya maksimal mereka punya Ruby juga jadi kalau dipaksa ini bisa aja N cuma tergantung ada blunder nggak mereka masuk tengah langsung mereka coba udah dapetin atas ada sirpai di bagian belakang belum ada brevixter yang udah terlihat tapi baru Oke terlihat sudah mau coba nih mau coba nih si alter ego nih Oh kayaknya mati dong kayak mati dong oke kayaknya dapet Widih tapi nggak bisa tapi nggak bisa nggak bisa sih nggak bisa sih kalau maksa kalau maksa Ae-nya bahaya kalau maksa Ae-nya bahaya Sekarang semua coba Oke lebih tarik mati woi kerennya Wow mati dong dong nah ini kan mereka semua mati nggak mati kerennya gila tapi nggak bisa sih nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa itu sebenarnya Ae mau coba ya cuma ego tadi lah dari sikonnya juga emang kayaknya nggak bisa dipaksa karena udah sekarat semua tasnya sekarat kerennya sekarat tarik ulur yang painya udah mati tidak terlalu sama painya tadi kayaknya mungkin agak kecepatan ya kalau painya nggak mati tuh bisa banget endo sepertinya bakal sulit Onik bro defense nya terlalu gila seru sih tapi tanpa ada gangguan gitu sumpah ini seru banget nih Onik Ae nih guys gila tuh suara-suara Sonic atau Alter Champs tuh yang sampai masuk sampai ke sini ya tapi kalau memang kita bisa bilang bagaimana damage dari Cripe sendiri yang cukup outstanding ya sekarang dengan item yang 617 Odette ya angin Cripe di infus nggak kelihatan yang sampai segininya sekali ke Alter Ego itulah ya gua bilang ya player itu kadang emang harus ketemu tim yang bener-bener connect untuk bisa ngeluarin potensi mereka bisa aja player bagus dia di tim itu nggak cocok lu tim lain bisa-bisah bisa walaupun nggak semua player contoh selain kret ada but juga di onikan sekarang kayak gini samsung lagi dua-duanya hahaha Oke kita lihat di sini rahasim cowok majuin cuma kayaknya nggak maksa mereka kayak menunggulur disiplin gameplay dari seorang eh dari Alter Ego ini membuat dari kairinya juga nggak bisa terlalu maju lagi defensifnya udah mulai bisa di tengah masuk bawah masuk atas masuk waduh ini bisa NC kayaknya ya guys sekali lagi ya ini sudah punya potensi bisa menggantikan onik ini nggak ada high ground loh uh purify yang sangat-sangat tepat sangat pas banget timingnya dari Sans kita lihat sakit banget dari Odette ah ah itu dia itu dia guys n bener kan bener n sudah pasti n karena emang udah nggak ada hero high ground yang kuat dari onik ini nggak ada hero clear posisi nature udah terlalu jomplang banget ngeri banget boy waw 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 ini senyum senyum senyuman kecil keluar dari muka serpa ngeri banget ngeri banget ngeri banget gila-gila Alter Ego sih gila banget sih 하나 Paten bahagian saya